Anda masih di Jurnal Pagi, Wakil Ketua DPRD Bali yang diduga terlibat bisnis narkoba dan kepemilikan senjata api legal hingga kini masih buron. Kapolda Bali, Petrus Golose meminta tersangka menyerahkan diri. Tersangka Gede Komang Sostika yang juga Wakil Ketua DPRD Bali dari Partai Gerindra, buron. Kakak kandung tersangka Wayan Kembar juga masih diburu polisi. Tersangka yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang diminta menyerahkan diri untuk menghadapi proses hukum. Ketua DPRD Bali Pembar juga di rumah yang bersantukan ada senjata ilegal. Apalagi kalau yang bersantukan ada senjata ilegal. Sampai jumpa.